Dalam operasi gabungan di Gaza, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dan Dinas Keamanan Internal Shinbed berhasil melenyapkan tokoh-tokoh penting di militan Hamas. Adapun menurut pernyataan dari pihak militer Israel, serangan yang ditargetkan baru-baru ini tersebut telah mengakibatkan kematian sosok petinggi Hamas, yakni Ya'akaf Asour dan Qosil Muhammad Hamis Dababes. Kemudian, tak hanya mereka berdua, operasi gabungan pihak Israel itu juga menewaskan beberapa agen senior Hamas lainnya. Dilansir dari media Israel I24 News, pada Senin 13 November, Ya'akaf Asour diidentifikasi sebagai kepala sistem anti-tank di Brigade Khan Yonis. Ia dikabarkan menjadi sasaran dan tewas karena serangan jet tempur milik IDF. Asour, yang sebelumnya menjabat sebagai komandan batalion, kemudian mengambil peran kepemimpinan dalam formasi anti-tank. Dirinya disebut memainkan peran penting dalam mengarahkan operasi ofensif terhadap pasukan IDF. Kemudian, sosok selanjutnya adalah Qosil Muhammad Hamis Dababes, yang merupakan petinggi senior militan Hamas. Ia dikabarkan bertugas dalam berbagai jabatan di organisasi tersebut, termasuk sebagai kepala intelijen militer. Selama dua tahun terakhir, Dababes menjadi sekretaris portofolio hubungan nasional di Biro Politik. Ia pun menjadi sosok yang mewakili Hamas pada pertemuan vaksi nasional dan Islam di jalur Gaza. Dirinya juga terlibat langsung dalam mengatur serangan pada tahun 2002 lalu terhadap pemukiman Atsmona, yang pada saat itu mengakibatkan kematian lima orang warga sipil Israel. Sementara itu, anggota militan tambahan yang tewas dalam serangan yang ditargetkan, termasuk Tahsin Maslam. Ia merupakan sosok komandan perusahaan bantuan tempur yang bertanggung jawab atas pasukan khusus di Be'it Lahya. Lalu ada Jahat Azam, seorang petugas investigasi intelijen militer Hamas di Zaitun. Dan yang terakhir dilaporkan adalah Manir Haref, Kepala Sistem Informasi di Hamas dari Brigade Rafah. Sebagai informasi, untuk dari pihak Israel sendiri, selama konflik dengan militan pembela Palestina di Gaza, dikabarkan bahwa telah ada 44 orang tentara IDF yang tewas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.